Intro Hari ini kita berada di percakapan ke-6 Sloka 15 Yang punya buku halaman 97 Demikian dengan seluruh gugusan pikiran serta perasaannya Terpusatkan padaku Seorang yogi yang telah berhasil mengendarikan pikirannya Mencapai kedamaian sejati Nirwana tertinggi Yang bersumber dariku juga Setelah terjadi pengendalian diri Krishna menunjukkan jalan menuju yoga Yoga bukan cuma sekedar latihan Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita Mengendalikan pikiran Mengendalikan emosi, perasaan, dan sebagainya Ke-16 Arjuna Yoga bukanlah untuk mereka yang makan secara berlebihan Dan bukan juga bagi mereka yang memaksa diri Untuk berpuasa Bukan untuk mereka yang tidur terlalu lama Dan bukan pula mereka yang memaksa diri Untuk tetap berada dalam keadaan jaga Banyak orang Memaksa diri untuk puasa Tidak bisa puasa Tidak mampu Tidak mampu Tapi memaksa diri Banyak lagi orang Yang tidak peduli Jam makan Tidak peduli apapun Dari segi Kesehatan Ayurveda Makan itu bukan pada jam tertentu Tapi pada saat kita lapar Dan Saat kita lapar itu kita tentukan Ada Selang waktu Kira-kira 6-7 jam Jadi kalau makan pagi Jam 7-8 Siangnya jam 1-an Itu dibuat Supaya makanan yang kita sudah makan Bisa dicerna Cerna dulu Baru kita makan lagi Jadi kalau di tengah hari Jam 10 ada yang kasih makan apa Makan lagi Banyak orang seperti itu Sudah makan pagi Disuguhin apa Makan lagi Sudah makan siang Disuguhin apa Makan lagi Kebanyakan makan Atau memaksa diri untuk puasa Dua-duanya tidak benar Begitu juga Mereka yang tidur terlalu lama Dan mereka juga Memaksa diri untuk jaga Dari segi medis pun Sekarang sudah ketahuan Bahwa dari jam 10-an Sampai jam 4 itu adalah Jam tidur yang paling bagus Karena organ-organ Dalam tubuh kita Perlu penyegaran kembali Bahkan ada proses Detoks yang terjadi Liver, ginjal, dan sebagainya Ada jam-jamnya Jam sekian Sampai jam sekian Liver yang detoks Ginjal yang detoks Jadi jam 10-an Walaupun tidak bisa tidur Pejamkan mata Jangan nonton TV Jangan baca buku Maksimal jam 11 Maksimal Kalau bisa jam 10-an itu sudah Di atas ranjang Ketujuh belas Yoga yang dapat mengakhiri Segala duka Hanyalah tercapai oleh seseorang Yang teratur hidupnya Teratur pola makannya Teratur pekerjaannya Dan teratur waktu jaga Serta istirahatnya Yang penting disini adalah Kata teratur Disiplin Regulated Tidak berlebihan Tidak kekurangan Dan diatur Kita jangan membiarkan diri kita Diatur oleh Kondisi di luar Pergi ke rumah teman Ke rumah saudara Diskasih Suguhin apapun juga Kita Mau makan Kalau tidak Merasa Tidak enak Sama saudara Tidak Tidak usah begitu Kalau belum bisa makan Jangan makan Lagi kenyang Kenyang Jangan memaksa diri Jadi disini Kata kuncinya adalah Teratur Dan teratur pula Pekerjaannya Teratur pekerjaan disini Maknanya macam-macam Bukan cuma Jamnya teratur Tetapi juga Pekerjaan Yang kita kerjakan itu Apakah ada Manfaatnya juga Untuk orang lain Apakah cuma Untuk diri Saya sendiri Kalau cuma Untuk diri Saya sendiri Kita berpikir ulang Kalau bisa dapat Pekerjaan Dimana Ada manfaatnya Untuk orang lain Apalagi Kita punya pekerjaan Dan kita hanya mencari Untung Keuntungan Untuk diri sendiri Tidak teratur Kita boleh mencari Keuntungan Untuk diri sendiri Tapi juga Jangan merugikan Orang lain Jangan menipu Orang lain Dan sebagainya Kelapan belas Ketika gugusan pikiran Dan perasaan Atau mind Telah terkendali Atas kemauan diri Disiplin Terpusatkan Atau diarahkan Sepenuhnya Pada diri sendiri Aku yang sejati Atau jiwa Maka seorang pelaku yoga Terbebaskan Dari segala keinginan Atau nafsu rendahan Begitu kita mulai sadar Bahwa saya bukan badan Saya adalah atma Saya adalah jiwa Dan jiwa itu Sedang menghuni badan ini Sehingga apapun Yang kita berikan Kepada badan ini Harus sesuai Dengan kebutuhan jiwa Kita punya mobil Mobil itu Menggunakan Katakan Bensin apa Premium Kalau dikasih Bensin kualitas rendah Tidak bisa Bahkan Sebaliknya juga Kalau kita sudah terbiasa Dengan pola hidup Yang kacau sekali Untuk merubah Pola hidup Kita butuh Bias Butuh Latihan Yang sangat Intens Supaya pola hidup Kita berubah Dari kecil Kita hidup Dalam Satu Masyarakat Dimana Nilai-nilai kita ini Kebanyakan Yang Yang lahir Setelah tahun 70-an 80-an Anak Kita Membesarkan Membesarkan Anak Dia akan Dia akan cari Tidak 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 Suputra Ada istilah Balikannya Kuputra Suputra Adalah Anak yang Baik Tidak Ditinggalin Apapun Mereka akan Cari sendiri Tapi Kalau Kuputra Ditinggalin Apapun Juga Dia akan Habiskan Jadi Kita Tidak Usah Terlalu Banyak Pikir Wah Saya Banyak Orang Saya Tidak Memikirkan Diri Saya Kerja Keras Hanya Untuk Anak Anak Ya Kerja Keras Keras Untuk Anak Anak Untuk Memberikan Pendidikan Yang Baik Kemarin Kemarin Ada teman Kita Dia bilang Pak Saya Mau Pensiun Dini Saja Mendengar Cerama Cerama Seperti Saya Bilang Punya Uang Tabungan Yang Cukup Anak Mesti SMA Punya Uang Tidak Supaya Dia Bisa Lulus Kuliah Kalau Dia Tidak Mau Kuliah Itu Urusan Lain Tapi Kalau Dia Mau Kuliah Dan Ada Potensi Setidaknya Sebelum Pensiun Kamu Punya Satu Atau Dua Anak Harus Punya Simpenan Tabungan Yang Cukup Supaya Dia Bisa Kuliah Setelah Dia lulus Kuliah Itu adalah Nasib Dia Dia harus Cari Pekerjaan Sendiri Dia harus Bekerja Sendiri Dan Kalau Kalau Punya Anak Anak Di Rumah Kalau Dia Sudah Mendapatkan Gelar S1 Suruh Kerja Dulu Jangan Disuruh Mencari Gelar S2 Banyak Anak Anak Yang Saya Jumpai Mereka Mengejar S2 Langsung Karena Males Tidak Mau Kerja Jadi Jangan Bikin Anak Anak Kita Males Suruh Dia Kerja Dulu Di Beberapa Negara Nggak Boleh Ambil S2 Kalau Belum Bekerja Satu Sampai Dua Tahun Tapi Disini Bisa Bisa Kan Disini Mau S1 Langsung S2 Bisa Di Banyak Negara Nggak Boleh Harus Kerja Punya Pengalaman Kerja Baru S2 Baru Master Degree Dan Punya Pengalaman Lagi Baru S3 PhD Dan Sebagainya Jadi Jangan Menyengsarakan Anak Berlaku Juga Jangan Juga Memanjakan Anak Sampai Dia Tidak Mandiri Jadi Terkendali Atas Kemauan Sendiri Terkendali Atas Kemauan Sendiri Setelah Itu Kita Bisa Mengenal Jati Diri Kita Dan Kita Bebas Dari Segala Nafsu Rendahan Nafsu Rendahan Apa Termasuk Kita Pikir Nanti Kalau Anak saya Sudah Besar Dia Akan Memberikan Saya Nafkah Dia Akan Mengatur Saya Jangan Mengharapkan Itu Adalah Kewajiban Dia Tapi Kalau Dia Tidak Mengetahui Kewajibannya Jangan Mengharapkan Juga Harus Punya Simpanan Juga Untuk Masa Tua Saya Disini Sedih Sekali Melihat Satu Kondisi Yang Sama Sekali Non Hindu Di Begitu Banyak Negara Bukan Cuma India Di Negara Negara Barat Bahkan Begitu Orang Sudah Tua Sedikit Dia Akan Masuk Ke Wana Prastha Kita Pernah Belajarkan Di SD Satu Ashram Disini Kita Berhenti Pada Ashram Ketiga Brahmacarya Ashram 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 Dua Brahmacarya Terlaku Banget Menantu Sama Mertua Berantem Zaman Dulu Tidak Pernah Berantem Karena Sudah Mencapai Usia Begitu Oke Anak Punya Rumah Sendiri Kalian Mau Melakukan Apa Mau Ke Ashram Mau Kemana Dan Begitu Banyak Ashram Tadi Juga Ada Yang Kirim Satu Majalah Kepada Saya Dari Amerika Ashram Kira Kira 200 Kilometer 150 Kilometer Jauh Dari Kota Terdekat Dan Dia Ada Disana Ada 200 Orang Yang Tinggal Ashram Hindu Dan 200 Orang Ini Kebanyakan Orang Orang Tua Mereka Tinggal Disana Sabtu Minggu Anak Anak Mereka Orang Orang Tamu Tamu Pada Dateng Mereka Melayani Dan Ada Orang Tua Yang Ditanya Di Interview Sama Seorang Jurnalis Kamu Usianya Berapa Dia Bilang 82 Tahun Kamu Tidak Kelihatan 82 Tahun Iya Dia Bilang Saya 10 Tahun Yang Lalu Kesini Usia Saya Kelihatan 92 Tahun Padahal Baru 72 Tahun Sekarang Usia Saya Malah Menurun Ada Satu Kebahagiaan Melayani Orang Lain Melayani Para Tamu Yang Datang Ke Ashram Mau Mau Belajar Mau Apa Selamat 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 Terima kasih telah menonton